Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beginilah posisi almarhum Hamrani Saat ditemukan warga desa Tajau Landung, Kabupaten Banjar pada selasa pagi Jasadnya terlentang di kursi dan kakinya terjulur di bawah Zenazah yang akhirnya diketahui warga RT09 Desa Jejangkit, Kecamata Mandasana, Kabupaten Batola ini Masih lengkap menggunakan pakaian koko warna emas dan berkopiah Informasi terhimpun, Hamrani berangkat dari Kubah Abah Guru Sekumpul berjalan kaki sekitar 10 km lebih Dan sempat singgah di salah satu warung membeli air mineral Diduga ia kelelahan kemudian singgah di lokasi kejadian beristirahat dan mengembuskan nafas terakhir Untuk memastikan penyebab kematian Zenazah, dievakuasi ke ruang Zenazah RS Ude Ulin Banjarmasin Dan dari hasil visum tidak ditemukan ada bekas tanda tindak kekerasan Dari data yang diberikan pihak kepolisian, seluruh barang bawaan Hamrani termasuk uang Rp70.000 Tardesitompu Duta TV, Martapura